Hai, pernah dengar jatuh tempur F-15EX nggak? Kalau belum pernah dengar, yuk kita kenalan! Pada video kali ini, kita akan memperkenalkan salah satu jatuh tempur tercanggih yang ada di dunia saat ini. Yaitu F-15EX. Jet tempur ini telah menjadi tulang punggung angkatan udara Amerika Serikat dan memiliki reputasi yang sangat kuat. So, mari kita mulai dengan melihat gambaran umum dari F-15EX. F-15EX adalah generasi terbaru dari keluarga jet tempur F-15 Eagle yang cukup legendaris. Pesawat ini dirancang dengan tujuan meningkatkan kemampuan tempur dan daya dukung untuk misi yang lebih luas. F-15EX memiliki panjang sekitar 19,4 meter dan lebar sayap sekitar 13,1 meter dengan berat lepas landas mencapai 36 ton. Pesawat ini memiliki kemampuan membawa berbagai macam senjata dan bahan bakar untuk mencapai jarak yang jauh. Sekarang, mari kita bahas kecepatan dan kekuatan yang dimiliki oleh F-15EX. Pesawat ini didukung oleh mesin Pratt & Whitney F-100 PW-229 yang memungkinkannya mencapai kecepatan maksimum hingga sekitar 2655 km per jam atau setara dengan match 2,5. Kekuatan jet ini memungkinkan F-15EX untuk dengan cepat mencapai area pertempuran dan merespon ancaman musuh dengan sigap. Tentu saja, sebuah jet tempur modern tidak lengkap tanpa sistem avionik dan sensor yang canggih. Maka F-15EX dilengkapi dengan sistem avionik generasi terbaru termasuk sistem komputer terpadu yang meningkatkan kemampuan pemrosesan data dan pengambilan keputusan dalam waktu nyata. Sensor canggih seperti radar AESA memungkinkan F-15EX mendeteksi, melacak dan mengidentifikasi target dengan akurasi tinggi dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan pertempuran. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kemampuan tempur dan senjata yang dimiliki oleh F-15EX. Pesawat ini dapat membawa berbagai macam senjata di bawah sayapnya, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat. Berikut adalah senjata F-15EX. Nomor 1. Rudal udara ke udara F-15EX dilengkapi dengan berbagai jenis rudal udara ke udara yang sangat canggih. Contohnya adalah AIM-120AM-RAAM, rudal jarak mendengah dengan kemampuan penguncian target yang tinggi dan daya jelajah yang luas. Selain itu, F-15EX juga dapat membawa rudal AIM-9X Sidewinder yang merupakan rudal udara ke udara jarak pendek dengan kemampuan penguncian target inframerah yang sensitif. Nomor 2. Rudal udara ke darat F-15EX memiliki kemampuan serangan udara ke darat yang sangat kuat. Pesawat ini dapat membawa berbagai macam rudal udara ke darat yang mampu menghancurkan target darat dengan presisi tinggi. Misalnya pesawat ini dapat dilengkapi dengan rudal AGM-84 Harpoon, rudal antikapal yang memiliki jangkauan jauh dan kemampuan membawa hulu ledak yang kuat. Selain itu, F-15EX juga dapat membawa rudal AGM-158 JASSM yang memiliki kemampuan jelajah jarak jauh dan dapat menghancurkan target darat dengan akurasi tinggi. Nomor 3. Bom dan Amunisi Selain rudal F-15EX juga dapat membawa berbagai jenis bom dan amunisi lainnya. Pesawat ini dilengkapi dengan kemampuan membawa bom udara ke darat seperti GBU-31JDAM, GBU-38SDB, dan Mark-83 General Purpose Bomb. Kemampuan ini memungkinkan F-15EX untuk melaksanakan misi pengeboman taktis dengan akurasi tinggi. Nomor 4. Kanon Internal F-15EX memiliki kanon internal 20mm yang terletak di bawah hidung pesawat. Kanon ini dapat digunakan untuk menyerang target udara dan juga darat dalam jarak yang lebih dekat. Meskipun tidak sekuat senjata rudal, kanon internal memberikan fleksibilitas tambahan dalam pertempuran jarak dekat. Nomor 5. Sistem Elektronik dan Sensor Selain senjata fisik, F-15EX juga dilengkapi dengan sistem elektronik dan sensor yang canggih. Radar AESA pada pesawat ini memungkinkan F-15EX untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi target dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem pertahanan elektronik dan kemampuan penginderaan rudal pada pesawat ini mampu meningkatkan kelangsungan hidup dalam pertempuran udara. Semua kemampuan senjata ini memungkinkan F-15EX untuk melaksanakan berbagai jenis misi dengan keahlian dan presisi tinggi. Pesawat ini menjadi salah satu jet tempur terbaik dalam menjalankan tugas pertahanan udara dan serangan udara dalam pertempuran modern. F-15EX juga memiliki kemampuan tempur daya dukung dan pemeliharaan yang luar biasa. Pesawat ini dapat mengangkut hingga 29.500 pon atau sekitar 13.380 kg bahan bakar internal. Memungkinkannya untuk menjalankan misi jarak jauh tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar di udara. Selain itu, F-15EX dilengkapi dengan sistem pemeliharaan yang canggih yang memungkinkan teknisi pesawat untuk dengan cepat mendiagnosis dan memperbaiki masalah dalam waktu singkat, memaksimalkan ketersediaan pesawat untuk operasi. Ketur keamanan dan kelangsungan hidup merupakan hal yang sangat penting dalam setiap jet tempur. F-15EX dilengkapi dengan sistem perlindungan diri yang canggih termasuk sistem pertahanan elektronik dan kemampuan untuk menghindari rudal musuh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kokpit yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan maksimum bagi pilot. Salah satu keunggulan utama dari F-15EX adalah kemampuannya sebagai pesawat multirole. Artinya, pesawat ini tidak hanya dapat melakukan misi serangan udara ke udara, tetapi juga serangan udara ke darat. Dengan kemampuan membawa berbagai macam senjata, F-15EX dapat menghancurkan target darat termasuk pasukan musuh, kendaraan, atau fasilitas strategis. F-15EX telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Amerika Serikat dalam mempertahankan keamanan negara. Pesawat ini telah terbukti efektif dalam berbagai misi, termasuk pemantauan udara, pengawalan udara, pengeboman taktis, dan dukungan udara dekat. Keandalan dan kekuatan F-15EX membuatnya menjadi pilihan yang sangat diandalkan dalam menjaga kedaulatan udara. Itulah sedikit gambaran tentang jet tempur F-15EX yang luar biasa. Pesawat ini merupakan contoh keajaiban teknologi dan kekuatan udara yang terus berkembang, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menjalankan berbagai misi. F-15EX kemudian menjadi aset penting dalam pertahanan nasional. Terima kasih telah menonton untuk video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like, serta subscribe untuk video seru dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.